Presiden China Xi Jinping melakukan kunjungan ke Hongkong dan memimpin perayaan ulang tahun ke-25 penyerahan kota itu dari Inggris. Ini merupakan perjalanan pertama Xi Jinping keluar daratan China sejak pandemi dimulai lebih dari dua tahun terakhir. Dalam pidato singkatnya setelah tiba di Hongkong, Xi mengatakan Beijing akan tetap berpegang pada kebijakan satu negara dua sistem yang memungkinkan Hongkong untuk beroperasi sebagai wilayah semi-autonom di bawah pemerintahan Beijing. Xi menilai kebijakan ini juga akan memastikan kemakmuran dan stabilitas jangka panjang di Hongkong. Sebelumnya sejumlah aturan Beijing di Hongkong di kritik barat termasuk Inggris. China bahkan disebutlah menghianati janji mempertahankan demokrasi di Hongkong. Terima kasih telah menonton!